Burning Sun adalah salah satu klub malam paling bergensi di Korea Selatan. Nama ini juga merupakan sebutan untuk sebuah skandal yang sempat terjadi pada tahun 2019 lalu di Seoul, Korea Selatan. Konon katanya, ini adalah salah satu kasus terbesar yang pernah ngelanda industri K-pop. Dikarenakan dalam kasus ini melibatkan nama-nama besar, termasuk di dalamnya para selebriti, para pejabat, serta politisi dari Korea Selatan. Nah lalu pada kesempatan kali ini pun kita akan membahas tentang Skandal Burning Sun, Korea Selatan. Oke weh, selamat datang di Pedang Kicks. Terima kasih telah menonton! Sebetulnya kasus ini udah terbilang cukup lama ya kawan-kawan. Semua bermula pada sekitar akhir tahun 2018, dimana ketika itu ada seorang pria tamfan bernama Kim Sang-kyo. Ia mengklaim jika dirinya diserang oleh para staff klub malam di Burning Sun di Seoul. Katanya nih weh, Kim lagi nyoba ngebantuin seorang cewek yang diduga lagi dilecehkan di tempat tersebut. Eh tetapi, malah si Kim ini yang dipukulin dan kemudian ditangkep oleh polisi. Gak mau tinggal diem, si Kim pun langsung nyebarin cerita ini ke media sosial yang kemudian menjadi viral dan menarik perhatian media-media. Postingan dari Kim Sang-kyo memicu kecurigaan masyarakat terkait adanya hubungan jahat antara klub malam tersebut dengan oknum kepolisian setempat. Karena hal inilah, akhirnya memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap aktivitas di klub malam Burning Sun itu. Setelah dilakuin penelusuran, ternyata salah satu pemilik dari klub malam Burning Sun ini adalah Seungri. Ia adalah mantan anggota boy band terkenal bernama Big Bang. Nama Seungri pun langsung nyeri sorotan utama media setelah laporan Kim Sang-kyo tadi mencuat. Seungri sendiri awalnya membantah keterlibatannya di dalam aktivitas ilegal pada klub tersebut. Sebab pada momen ini, berbagai tuduhan negatif terhadap klub Burning Sun mulai bermunculan. Dari mulai perdagangan narkoba, pelecehan seksual, dan tindak korupsi dengan pihak kepolisian. Disebutkan jika di dalam klub Burning Sun sendiri terdiri dari dua bagian. Bagian pertama diisi oleh para pelanggan umum. Mereka yang datang memang cuma untuk seneng-seneng, minum-minum, dengar musik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pelanggan VIP, yang biasanya berada di ruangan rahasia yang terletak di klub tersebut. Nah, nantinya weh akan ada orang dari Burning Sun yang berkeliling di tempat tersebut sambil ngerekam cewek-cewek yang lagi dugem pakai kamera tersembunyi gitu. Terus, orang-orang yang merupakan pelanggan VIP tadi bisa nunjuk cewek manapun yang orang itu sur untuk dibawa ke ruangan VIP tadi. Terkadang, para pelanggan VIP tadi sering merekam kegiatan mesum mereka di dalam ruangan tanpa persetujuan dari si cewek-cewek yang dibawa tadi. Lalu, kadang-kadang mereka juga suka nyebarin video-video tadi di sebuah grup media sosial. Inilah yang biasa di Korea disebut dengan istilah MOLKA atau merekam secara sembunyi-sembunyi. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai laporan pun menunjukkan kalau si Sunguri ini diduga memang nyediain layanan prostitusi untuk para investor asing yang datang ke klubnya. Lambat laun, tuduhan ini pun menjadi sangat serius dan mencoreng citra Sunguri dan seluruh industri K-pop. Salah satu aspek yang paling ngebuat heboh dari skandal ini itu adalah berbagai chat dari aplikasi Kakao Talk yang bocor. Caca tersebut nunjukin betapa luas dan terorganisirnya jaringan kejahatan ini. Ada sebuah grup yang berisikan beberapa nama besar termasuk di dalamnya para selebriti lain yang juga terlibat dalam skandal ini. Jung Joon-yung, seorang penyanyi sekaligus artis yang cukup terkenal di Korea Selatan, dituduh telah merekam dan menyebarkan video seksual tanpa izin. Si Jung Joon-yung tadi ngaku kalau dia udah ngerekam para cewek-cewek tanpa sepengetahuan mereka dan ngebagiin video rekaman tadi ke grup chat yang isinya orang-orang berningsan tadi. Selain itu, ada juga Choi Jung-hun, mantan anggota FT Island yang terlibat dalam skandal ini. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang mengungkap adanya oknum polisi yang melakukan tindakan korupsi yang memungkinkan kegiatan ilegal ini berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Beberapa polisi diketahui telah menerima suap agar mereka menutup mata terhadap berbagai aktivitas yang terjadi di Burning Sun. Salah satu yang terungkap adalah adanya pembayaran rutin kepada petugas polisi untuk melindungi bisnis ilegal ini. Bahkan, beberapa pejabat tinggi juga terlibat dalam menutupi insiden dan mengelindungi klub malam tersebut dari proses penegakan hukum. Hal ini tentu nimbulin pertanyaan serius tentang integritas kepolisian Korea Selatan dan memicu seruan untuk reformasi secara besar-besaran. Banyak yang mengecam praktik-praktik tidak etis ini dan menuntut adanya perubahan. Hal ini tentu juga memicu diskusi tentang perlindungan hak-hak wanita dan perlunya regulasi yang lebih ketat dalam industri hiburan. Seongri, mantan anggota Big Bang dan salah satu pemilik klub malam Burning Sun. Seongri dituduh menyediakan layanan prostitusi untuk investor asing, penggelapan dana, pelanggaran undang-undang sanitasi makanan dan perjudian ilegal di luar negeri. Pada Januari 2020, Seongri didakwa atas beberapa tuduhan termasuk penggelapan dan penyediaan layanan prostitusi. Pada Agustus 2021, ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh pengadilan militer Korea Selatan setelah memutuskan untuk menjalani wajib militer. Hukuman ini kemudian dikurangi menjadi satu setengah tahun saja setelah banding pada Januari 2022. Jung Joon Young seorang penyanyi dan selebriti Korea Selatan. Jung Joon Young dituduh merekam dan menyebarkan video seksual ilegal tanpa izin dari para wanita yang menjadi korbannya. Jung Joon Young mengakui semua tuduhan. Pada November tahun 2019, ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara yang kemudian dikurangi menjadi lima tahun setelah banding pada Mei 2020. Dia juga harus menjalani program perawatan untuk pelaku kekerasan seksual dan dilarang bekerja di industri terkait anak-anak selama lima tahun setelah ia dibebaskan. Berikutnya ada Choi Jung Hun mantan anggota dari FT Island. Choi Jung Hun dituduh menyebarkan video ilegal dan melakukan kekerasan seksual terhadap wanita yang tidak sedarkan diri. Pada November tahun 2019, Choi Jung Hun dijatuhi hukuman lima tahun penjara yang kemudian dikurangi menjadi dua setengah tahun setelah melakukan banding pada Mei tahun 2020. Dia juga diharuskan untuk menjalani program rehabilitasi pelaku kekerasan seksual. Selanjutnya ada Jung Joon Hyung yakni mantan anggota Highlight yang sebelumnya dikenal sebagai Beast. Jung Joon Hyung mengakui bahwa ia menonton video ilegal yang dibagikan oleh Jung Joon Hyung tadi dan terlibat dalam percakapan yang tidak pantas. Kemudian pada Maret tahun 2019 Jung Joon Hyung mengundurkan diri dari grup Highlight dan meminta maaf kepada publik. Selanjutnya ada Lee Jung Hyun yakni mantan anggota dari CN Blue. Lee Jung Hyun terlibat dalam chat room yang berisi konten video ilegal dan membuat komentar seksual yang tidak pantas. Ini mengacu pada chat grup Kakao Talk yang tadi kita bahas sebelumnya. Pada Agustus tahun 2019 Lee Jung Hyun mengundurkan diri dari CN Blue dan meminta maaf kepada publik atas keterlibatannya. Yoo Yinsuk yakni mantan CEO Yuri Holdings perusahaan yang berafiliasi dengan Burning Sun. Yoo Yinsuk dituduh terlibat dalam penyediaan layanan prostitusi, penggelapan, dan hubungan dengan polisi untuk melindungi aktivitas ilegal. Pada Juni tahun 2021 Yoo Yinsuk dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan penjara yang ditangguhkan selama 3 tahun dan 80 jam pelayanan masyarakat setelah terbukti bersalah dalam penggelapan dan penyediaan layanan prostitusi. Yang kedua ada Yun Giugun mantan pejabat polisi tinggi. Yun Giugun diduga menerima suap untuk menutupi aktivitas ilegal di Burning Sun. Lalu Yun Giugun ditangkap dan diinvestigasi atas tuduhan korupsi. Ia didakwa namun hasil akhirnya kurang dipublikasi secara detail kepada masyarakat. Yang berikutnya ada Kim Sang-kyo Seperti yang sempat kita singgung di awal tadi ialah pelapor pertama yang memicu semua skandal ini setelah mengklaim ia dipukuli oleh staff Burning Sun dimana Kim Sang-kyo lah orang yang awal-awal mengangkat kasus ini ke publik melalui media sosial dan memicu penyelidikan lebih lanjut sampai sekarang ini. Skandal Burning Sun sendiri memicu serangkaian penyelidikan dan tindakan hukum yang mengungkap sisi gelap industri hiburan Korea Selatan dan hubungan korupsi dengan pihak kepolisian. Ini juga memaksa pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan reformasi dan memperketat pengawasan mereka terhadap aktivitas ilegal di klub malam dan industri hiburan secara umum. Meskipun skandal ini merusak karir banyak selebriti dan pejabat, hal ini juga menjadi katalis untuk perubahan yang lebih baik dalam perlindungan hak-hak wanita dan transparansi dalam penegakan hukum di Korea Selatan. Jadi, itulah rangkuman singkat tentang kasus Burning Sun ini. Untuk lebih detail, kawan-kawan mungkin bisa menonton video fullnya di channel YouTube BBC. Durasi videonya kurang lebih sekitar sejaman. Jadi, ok lah kawan-kawan. Makasih udah nonton. Kalau ada kesalahan pada video ini, aku mohon maaf. Kawan-kawan mungkin bisa ngasih koreksi dengan berkomentar pada kolom komentar di bawah. Bisa juga untuk ngasih kritik, saran, atau ide terkait dengan kira-kira kita akan membahas apa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan adios. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!